Sebuah mobil berpenumpang lima orang tercebur ke sungai dari Jembatan Pamah, Desa Asimemeng, Jembatan Deli Tua, Deli Sedang, Sumatera Utara pada minggu 27 Februari dini hari. Akibat periswa ini, empat penumpang dinyatakan tewas, tiga di antaranya merupakan anak-anak dan balita. Detik-detik evakuasi mobil ini oleh warga terkandang dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak petugasar dibantu puluhan warga berame-rame mengevakuasi para korban dari sungai yang berarus deras. Mereka menggunakan perahu karet untuk membawa jenazah para korban. Jenazah tersebut kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans yang sudah menunggu. Selanjutnya, warga berame-rame menarik mobil menggunakan tali ke daratan. Digutawi keempat korban tewas yakni Putri berusia 30 tahun, Fahri berusia 14 tahun, Syasa berusia 12 tahun, dan Azri berusia 2 tahun. Digutip dari Tribunmedia.com saat periswa terjadi para korban yang terdiri dari satu keluarga ini hendak pulang ke rumahnya di Desa Jati Kesuma pada Sabtu 26 Februari segera pukul 11 malam. Kala itu para korban yang menumpang mobil pribadi melewati jembatan Pamah Lausimemi yang kala itu dalam kondisi banjir. Nah, segera mereka malah terbawa arus. Pengemudi mobil, Rahmat, berhasil keluar menyelamatkan diri. Namun istri, anak, dan keponakannya terjebak di dalam mobil dan tewas. Danru Basarnas Medan, Sukro Adi dalam keterangannya pada Senin 28 Februari siang menjelaskan. Korban tewas terdiri dari dua perempuan dan dua laki-laki. Tim-tim Basarnas dari Gangamri, Relawan Gangamri. Sampai jumpa semua berarti di dalam sungai. Alhamdulillah. Korban empat orang. Satu lagi, satu lagi. Hai woi lagi woi satu lagi woi satu lagi ini ini kemudian satu lagi Hai Tuhan Tuhan Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!